Seperti yang kita ketahui, sejak awal Komnas HAM melakukan tugas pelidikan dan pemantauannya sebagaimana Undang-Undang 39-1999, kami memiliki kesepakatan. Yang pertama, kesepakatan untuk keterbukaan dan akuntabilitas. Yang kedua, kesepakatan untuk Komnas HAM ini diberikan aksesibilitas. Jadi, peluang diberikan kepada kami untuk meminta mendapatkan informasi apa saja yang kami butuhkan terkait dengan pengungkapan kasus Brigadine Jusua ini. Dan tentu saja kami juga parwa itu menyampaikan posisi Komnas HAM sebagai negara di bidang masyarakat manusia yaitu posisi imparsial. Itu sebabnya kami waktu itu memang tidak masuk ke dalam tim sus, lebih karena pertimbangan-pertimbangan.